Sedara pandemi COVID-19 memaksa orang harus berpikir kreatif. Salah satunya adalah seniman dan perajin alat musik tradisional atau gamelan. Di tengah sepinya permintaan gamelan akibat pandemi, seorang seniman berinovasi membuat alat musik tradisional dari luar negeri dengan kearifan gamelan Jawa. Inilah Arik Sugianto, seorang seniman dan pengrajin gamelan di kota Malang. Di bengkel yang juga sekaligus tempat tinggalnya di kawasan lesan Purogang 12, Kedung Kandang, Kota Malang, Arik Sugianto terlihat sibuk membuat gamelan dengan menempa besi dan kuningan. Berawal dari kecintaannya pada kesenian tradisional, tahun 2012 Arik mulai belajar membuat gamelan. Kendang, angklung, bonang hingga gong biasa ia kerjakan di bengkelnya. Namun seperti kebanyakan usaha yang terdampak pandemi COVID-19, usaha Arik juga mengalami hal yang sama. Penurunan omset hingga 75% ia alami di masa pandemi. Namun di tengah sulitnya kondisi ekonomi, Arik berusaha untuk bertahan. Sepinnya permintaan gamelan membuat Arik mencoba membuat alat musik tradisional dari negara lain, yakni handpan alat musik dari Swiss. Namun handpan yang ia buat ia modifikasi, sehingga handpan bisa mengeluarkan nada gamelan khas Jawa. Hal inilah yang membuat handpan buatan Arik unik. Untuk saat ini, Bali menjadi pasar yang cukup bagus bagi handpan buatan Arik. Menurut Arik, hal ini ia lakukan sebagai salah satu cara usahanya bisa bertahan di tengah pandemi. Karena tak sedikit, rekannya sesama pengrajin gulung tikar karena tidak mampu bertahan. Selain membuat handpan, Arik juga membuat sebuah seni instalasi dari gamelan. Ini kan alat musik dari luar ya, jadi saya coba beralih ke sini sebentar. Sepertinya ini menyanyikan karena ini cara bermainnya kan juga sendiri, jadi tidak berkerumun gitu. Mungkin saya coba di sini. Meski handpan cukup menjanjikan, namun Arik tidak akan meninggalkan gamelan. Karena dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral dengan kesenian tradisional. Arik berharap pemerintah bisa mendengar dan melihat keluh kesah pengrajin di tengah pandemi yang terus terhimpit akibat sepinya pasar.